Dari WhiteBud ya. Terus kebetulan penulisnya ada di sana. Hai Kak Sania. Halo Kak Sania. Nah ini dia penulisnya ya teman-teman. Kalau misalkan notice. Yes. Iya itu Kak Sania. Halo Kak. Oh my god. Gimana sih? Baru lah baru masyarakat. Kawan. Jadi Lilin Alena ini bercerita tentang seorang Alena yang Bisa dibilang hidupnya berat juga ya. Karena dia di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Jadi Alena lebih kayak jadi anak introvert gitu loh di luar. Tapi karena Alena punya sahabat. Caca dan Mima itu yang buat Alena lebih semangat setiap harinya. Ketemulah juga sama Devan. Devan yang buat Alena semakin 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 lagi. Jadi ada percik-percik antaraan. Iya ada percik-percik. Gimana gitu ya. Gimana ya. Ada percik-percik cintanya. Karena selama ini kan Alena belum pernah ngerasa jatuh cinta gitu juga. Iya karena. Eh apa ya. Kepribadian introvert itu kan kadang suka. Susah untuk mengekspresikan sesuatu. Yes. Betul banget. Ketika udah dapet yang satu nih. Betul banget ditambah lagi. Mungkin gue mau tambahin dikit kali ya. Boleh. Jadi sesuai dengan judulnya Lilin Alena. Jadi Lilin ya yang identik dengan ulang tahun. Dia cuma seorang anak yang pengen merayakan ulang tahunnya bersama orang-orang yang dia sayang. Betul. Orang terdekatnya dia. Dan itu hanyalah satu-satunya mungkin yang bisa dibilang ya. Iya. Sebagai satu-satunya impiannya dia. Mungkin itu adalah kado terindah dalam hidup dia. Merayakan ulang tahun bersama orang-orang yang dia sayang. Tapi buat achieve kesitu. Sangat sulit. Sangat berat perjuangannya dalam mencapai impian dia. Yang hanya sekedar let's go tiap Lilin bareng-bareng. Enggak. Itu susah banget buat Alena. Karena bagi seseorang tuh. Apalagi setiap orang untuk merayakan sesuatu yang spesial. Pasti ada perjuangan. Pasti ada susah payah dibalik kita semua. Dan ini bagaimana tantangannya Alena untuk bisa mencapai di titik itu. Tapi kita gak pernah tahu endingnya nih. Kalau kalian gak nonton di Maxim Originals. Dan Maxim tuh gratis. Jadi dari sekarang boleh ya. Teman-teman tuh langsung bisa nih nonton trailernya. Dan nonton juga nih episode pertamanya dari Lilin Alena di Maxim. Yes. Betul banget. Dan by the way karena tadi kan di-mention nih ada penulisnya. Berarti kan based on wetpad atau novel ya. Kalian sebenarnya udah pernah baca dulu gak? Sampai akhir atau sampai endingnya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya belum sempet baca. Sempet baca cuma awalan doang. Tapi gak sampai habis. Terus gak ngeh aja gitu. Ternyata yang diadap. Ini tuh yang pernah aku baca gitu loh. Itu sih. Oke. Kalau dari yang lain kira-kira udah ada yang pernah baca full gak? Atau Abun juga belum? Alika? Belum. Abun bacanya komik Jepang. Oh komik Jepang, Bun. Aku mau jadi Japanese. Oke. Ini yang mau terses. Oke. Belum sih. Aku sempet baca pada saat aku dapet project ini. Akhirnya aku baca wetpadnya juga. Cuma belum sampai full. Abis. Oke. Kalau yang di belakang ini gimana nih? Yang berperan sebagai Bima? Atau Caca? Boleh di-share? Pukul-pukul lamanya? Kalau aku udah baca sempet. Tapi belum sampai full. Juga aku juga waktu dulu kan sempet kira media ya kan. Jadi disana juga aku sempet baca sinopsisnya dengan megang secara fisik gitu. Oke. Jadi kalau.